Intro Ada lagi penafsiran yang akhirnya seperti menistakan kanjeng Nabi Resikonya, yaitu karena saksirannya seperti itu yang terjadi Nabi dinyatakan buta huruf Ibu, kalau menyebut orang buta huruf Ini maknanya dia orang pinter atau orang bodoh Nah, di buta huruf, saya tersimpul loh Tapi ternyata para kiyainya mendalil Sesungguhnya kami telah mengutus diantara orang-orang yang buta huruf itu Menjadi putusan diantara mereka Ini buta huruf Entah dulu dari mana buta huruf ini Buta huruf ini, bahasa Arabnya ummi Ummi kata buta huruf Ya, dalam bahasa Arab modern Ummi itu buta huruf, bahasa Arab modern Yang sekarang nih, betul ummi Tapi ketika Al-Quran diturunkan pada abad ketujuh Ummi ini maknanya bukan buta huruf Tapi orang Arab asli Bukan berdatang Ini dalam bahasa Kenapa disebut orang Arab asli itu disebut ummi Karena mereka buta huruf pada waktu itu Di Sumatera Kalau ada orang di Sumatera sana Kalau orang itu bawa mobil Bilangnya, wah hebat kau Udah punya motor kau Motor bilangnya tuh Betul nggak? Motor Tapi begitu orang itu pakai motor Wah, kau hebat juga nih Pakai Honda Semua motor disebut Betul nggak? Ini kita belajar antrolinguistik Di dalam bahasa Indonesia juga sama sekarang Karena yang pertama lucu Akhirnya mereknya aqua Sekarang beli merek apa saja Sebutnya beli Sudah bener? Sudah bener? Jadi karena dulu orang Arab itu buta huruf Kan begitu Ya kan begitu Dan yang penduduk asli orang Badawi itu buta huruf Nah, yang asli itu ummi Lama-kelamaan kata ummi itu Ya, siapapun orang buta huruf Namanya ummi Ya, itu dalil mereka Saya punya dalil Di surat Al-Imbolan Ayat 75 Disebutkan juga Tentang ummi Bismillahirrahmanirrahim Wa min ahli alkitab Man intak manhu biqintarin Yuaddihi ilayka Wa minhum man intak manhu bidinarin La yuaddihi ilayka Illama dumta adaihi qa'ima Zalika bi'annahum qadu Naysa alayna fil ummiyina sabil Wa minum man intak manhu biqintarin Tapi ada orang diantara mereka Kasih-kasih aman satu dinar saja La yuadihi ilayka Tidak dikembalikan kepadamu lagi Jadi ada yang jujur Ada yang tidak jujur Ilama dumta alahi qa'ima Bisanya mereka jujur Itu harus selalu diawasi Dikontrol, ditagi, diingatkan Terus-terus baru bayar Kalau di bidranya Tidak bayar nantinya Itu Kenapa demikian Lali gabi'annahum qadu Itu karena mereka beranggapan Mengatakan beranggapan Laysa adaihi na fil ummiyina sabil Kalau yang memberi hutang kepada kami itu Orang Arab asli Tidak usah dibayar Gitu Jadi bukan Kalau yang buta huruf Tidak usah dibayar Kalau yang bisa baca Dibayar Bukan begitu Arab asli Tidak usah dibayar Jadi ummi itu Arab asli Makanya ummi Umi itu namanya Ibu Negara itu Asli Namanya ibu pertiwi Motherland Betul enggak? Ibu pertiwi Nah itu gimana? Itulah akhirnya Selama ini Orang beranggapan Nabi Muhammad buta huruf Saya merasa Sakit hati saya Masa Nabi Muhammad buta huruf Oke Saya punya dalil Kalau masih belum yakin Dengan kapsir ini Saya punya dalil Allah menurunkan Wahyu Yang pertama kali Apa bunyinya? Ikra Disuruh apa Nabi? Disuruh apa Ikran? Suruh baca Oke Nabi bisa baca enggak? Enggak Mana mungkin Mana mungkin Allah menyuruh Nabi Membaca Padahal Allah tahu Dia tidak bisa membaca Mungkin Ada kaedah umum Yang dalam pikiran kita ingat La yukalifullahu nafsan Illa Hus'ah Allah tidak akan Menyuruh orang Kecuali Dalam kemampuannya Tidak mungkin Allah menyuruh Orang yang tidak mampu Ibu-ibu Yang sudah usianya lanjut Seperti ini Tidak mungkin dong Saya gila Kalau yang nyuruh Ibu suruh Menemukan barang yang Satu kintal ini Boleh tolong kotong Gila sih Sepuluh kintal ini Saya berpikir kok Apalagi saya kintal Mana mungkin Allah menyuruh Orang yang tidak membaca Suruh membaca Masa mungkin Orang yang lumpuh Suruh lari Enggak mungkin dong Ya pasti bisa baca Terus jadi masalah apa Nah mungkin Ini ada framing Dari awal Mungkin tujuannya bagus Tujuannya bagus Tapi caranya Yang mungkin Kurang-kurang baik Supaya Orang itu Meyakini Bahwa Bahwa Al-Quran itu Adalah firman Allah Bukan tulisan Kanjeng Nabi Bukan karangan Kanjeng Nabi Betul-betul dari Allah Bukan hasil bacaan Dari kitab-kitab suci sebelumnya Bukan hasil wawancara Bukan hasil sekolah Itu betul-betul dari Allah Supaya orang yakin Kuna itu firman Allah Bukan buatan Nabi Mereka Membuta hurufkan Kanjeng Nabi Tidak Terlalu Naif Bagi saya Membuta hurufkan Nabi Lebih baik kita uji Tekstual saja Ini Al-Qurannya Kita uji Apa ini karangan Bukan Bisa ketahuan Kok Gimana lagi Pada akhirnya Dia pasti tidak akan Tidak Tidak akan Menyalahkan Siapapun Kalau saya ini Percaya Nabi bisa Baca Semurtan Ada mengatakan Nabi putah huruf Kapir Tidak Mana Yang Memuliakan Apakah Menilaian Nabi Putah huruf Atau Menilaian Nabi bisa Baca Mana yang Lebih memuliakan Nabi Jadi Dalam Artian Bahwa Ingin Meyakinkan Orang Bahwa Quran Bukan Karangan Nabi Sampai Nabi Dibutah hurufkan Kan Kuitansinya Terlalu Mahal Ya Kenapa Tidak Langsung Saja Dan Perbedaan Perbedaan Khad Suruh Aksendiri Kan Terjadi Tidak Seragam Ada yang Bilang Maliki Yawmiddin Ada yang Maliki Yawmiddin Salah Satu Surat Di Surat Surat Yang Lain Yang Ini Faslana Itu Berarti Tulisannya Yang Termirip Faslun Dan Kipun Kemenari Titiknya Sih Tetapi Itu Kan Oleh Para Ulama Sudah Disah Sudah 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 Silahkan Tapi Bagaimanapun Ada 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 Pilihan Pilihan Apakah Bagus Maliki Maliki Tapi Pilihan Kalau Maliki Pemilik Kalau Maliki Itu Raja Mana Yang Lebih Baik Pemilik Itu Raja Itu Kenapa Dilolos Kanya Sudah Termasuk Juga Ibu Abbas Itu Pernah Ngapus Ngapus Kira Mu'awid Dihapus Ini Bukan Dan Kemudian Ada Sarang Sahabat Datang Dupada Senda Umar Ini Saya Dapat Ayat Dimana Ditaruhnya Andaikan Terdiri Tiga Ayat Masuk Saja Dijus Amak Jadi Bagaimana Maksudnya Di Akhir Surat At-Tawbah Jadi Masuk Isyad Sama Berbicara Seperti Ito